Tim WRT 31 Oke lah, kalau kita bicarakan sejuara Kita harus melepas ke tim mantan pure racing Tapi ada kans untuk masuk di posisi runner up Dan khusus buat Sean Gleil Ini kan mengulang prestasi di tahun yang lalu Nah ini bagaimana nih kansnya menurut Kang Komisri? Ya, kalau bicara Sean pribadi Memang kalau dia berhasil jadi runner up dunia atau vice champions Ini adalah berarti yang ketiga nih Tapi koreksi bukan tahun lalu Tahun lalu malah dia peringkat 5 Tahun 2022 dan 2021 Dia rata-rata dunia peringkat 2 Waktu itu mobilnya masih, kelasnya masih LMP2 ya Tahun 2021 sama Jota 2022 sama WRT 31 2023-23 itu sama WRT tapi peringkat 5 Eh peringkat 4, sorry Peringkat 4 championship Dan sekarang masih peringkat 3 Tapi punyakan sebesar untuk naik ke peringkat 2 Dan kalau itu kejadian, amin Berarti Sean membuktikan bahwa WEC atau WEC ini memang ajang yang Boleh dibilang ajangnya dia lah Walaupun dia belum pernah juara Tapi selalu ada runner up 3 kali dari 4 musim aja Itu sebuah prestasi yang gak gampang Itu membuktikan konsistensi seorang balap Ya kan, itu bener-bener gak gampang ya Dan dia kan terbukti juga Runner up itu gak asal runner up Dia terbukti bisa menang ya kan Sama seperti tahun 2022 Dia bisa menang di 3 balapan ya kan Tahun ini menang di 1 balapan di Imola Terus podium udah 13 kali total lah ya Jadi itu juga bukti bahwa Memang WEC ini ajangnya Sean Sean juga bilang kan Kalau kemarin pada nonton tuh Aca features dia di Youtube ya Yang dikeluarin sama BMW Memang itu WEC itu Perjalanan karir yang akhirnya Dia merasa cocok Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya